Tentu aku Tuhan Allah lewat kurun dunia Kau berkasa dan setia, bimbing aku yang lemah Roti surga, roti surga, puaskanlah jiwaku Puaskanlah jiwaku Selamat pagi Jumaat dan simpatisan GKI Karangsaru Kiranya semua dalam keadaan baik, kiranya semua memiliki hati yang gembira pagi ini Menyambut hari baru pemberian Tuhan Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita bersama-sama mendasarinya di dalam perenungan akan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga, pagi ini kami anak-anakmu kembali datang menghadap kepada engkau Sebelum kami memulai karya kami, kami mohon tuntunan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami dengar Kiranya, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Ya roh kudus, berkaryalah, terangilah akal budi kami, tenangkanlah hati kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Perenungan kita pada pagi hari ini berjudul Tiada takut dan bimbang Bacaan kita terambil dari kitab Yesaya Pasal 41 Ayat 10 Saya akan bacakan bagi kita semua Jangan takut sebab aku menyertai engkau Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Jemaat Tuhan, kitab Yesaya pasal 41 ini adalah bagian dari pasal 40 sampai pasal 66 Yang ditulis di tahun-tahun terakhir Nabi Yesaya Pasal-pasal tersebut berisi tentang nubuatan-nubuatan Allah Untuk memberi pengharapan dan penghiburan kepada umatnya Selama mereka ditawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya Pasal-pasal ini penuh dengan pernyataan nubuatan mengenai Mesias Yang akan datang dan kerajaannya di bumi Kelak Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertahuannya Yehuda oleh Babel Dan pemulihannya Banyak nubuatan lain yang lebih khusus berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus Di dalam dunia Dan yang lain lagi masih menunggu penggenapannya Secara umum pasal 40 sampai 48 menekankan pelepasan Pasal 49 sampai 57 menekankan penebusan Dan pasal 58 sampai 66 menekankan kemuliaan Walaupun dalam sejarah sebelumnya tidak pernah ada satu bangsa dalam pembuangan Yang kemudian dibawa pulang ke negeri leluhur mereka untuk memulai kehidupan baru Dan kendatipun pada prakteknya Pemerintah bangsa lain tidak memiliki sarana yang dapat membawa bangsa Yahudi kembali pulang ke negeri leluhur mereka Tetapi Tuhan Allah akan mewujudkan apa yang kelihatannya mustahil ini Di pasal 41 ayat 8 sampai 20 Tuhan Allah memberikan pesan Yang menguatkan umatnya Supaya mereka menang Melawan semua kekuatan duniawi Entah itu Babel Entah itu Persia Entah itu Yunani Atau Romawi Yang akan berusaha Memadamkan kesaksian mereka Semua kerajaan yang tidak mengenal Allah ini Pasti akan runtuh Dan berlalu Sementara umat Tuhan akan hidup terus dan akan terus berkembang Itu bukan berarti Israel akan mencapai kekuatan duniawi yang besar Tetapi hal ini berarti Bahwa Allah akan selalu menjadi kekuatan mereka Sendirian Israel tidak lebih daripada seekor cacing Berdasarkan apa yang kita baca dalam ayat 14 Yang direndahkan dan diinjak oleh dunia Tetapi tangan Allah Ia menjadi alat untuk meruntuhkan yang paling perkasa diantara bangsa-bangsa Dan meninggalkan kemenangan bagi umat Allah Di tengah-tengah keruntuhan mereka Menurut Yesaya pasal 41 ayat 10 Hal tersebut dapat terjadi Ketika umat Tuhan tidak takut Tidak bimbang hatinya Tidak cemas Tidak khawatir Tuhan Allah yang adalah alam mereka Berjanji untuk menyertai Meneguhkan Menolong Memegang mereka Dengan tangan kanannya Yang membawa kemenangan Selalu ada jaminan pasti di dalam Tuhan Oleh sebab itu Percayalah kepadanya Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih atas firmanmu yang pagi ini boleh kami dengar dan kami renungkan Ketika terasa tidak mungkin bangsa Israel dapat kembali ke tanah leluhur mereka Tetapi Engkau memberikan firmanmu Memberikan janjimu Untuk meneguhkan mereka Bahwa suatu hari kelak Engkau akan membawa mereka kembali ke tanah leluhur mereka Dan Janjimu itu sudah kau tepati Maka mampukan kami ya Bapak Anak-anakmu di masa kini Untuk selalu Percaya pada apa yang kau ucapkan Percaya akan janji-janjimu di dalam Alkitab Sehingga kami boleh terus setia kepada engkau Sembari kami menantikan penggenapan akan janji-janji Tuhan Kami sungguh bersyukur Kami sungguh bangga Memiliki Allah yang hidup Allah yang berfirman Allah yang berjanji Tetapi juga Allah yang menepati janji-janjimu kepada umatmu Ajar kami untuk selalu percaya akan janjimu Mulai dari hari ini Sampai ketika engkau datang menjemput kami Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Pada patah sungai Yordan Hapuskanlah takutku Ya penumpas kuasa maut Untuk aku sertamu Pujianku Pujianku Bagimu selamanya Bagimu selamanya Terima kasih atas segala berkatmu Terima kasih atas segala berkatmu